Intro Pertani Milenial di Desa Kalipadang, kecamatan Benjeng Gersik, sukses menjadi jutawan. Berhasil mengubah lahan langganan banjir menjadi kebun sayur produktif. Lahan yang berada di bantaran sungai Kale Lamong itu menghasilkan uang jutaan rupiah dari hasil panen. Tak heran warga setempat menjuluki sebagai kampung sayur gersik. Salah satu petani milenial, Agung Saputro mengatakan memilih untuk menjadi bertani sayur. Bertani sayur memberikan keuntungan lebih besar dibandingkan bertani padi, jagung maupun kedelai. Selain itu, masa panen relatif pendek yakni berkisar antara 20 hari sampai 30 hari. Masa panen yang lebih cepat membuat kelompok petani milenial serius menekuni usaha kebun sayur. Sekali panen, Agung bisa merauh penghasilan mencapai 12 juta per hektarnya. Produk sayur asal Desa Kalipadang tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan warga gersik, tetapi juga warga Surabaya, Lamongan, dan Sidoarjo. Meski sering menjadi langganan banjir, warga telah mengantisipasi dengan membuat waduk penampung air di sekitar kebun. Waduk ini menjadi sumber satu-satunya sumber irigasi petani sayur di musim kemarau. Sementara itu, Kepala Desa Kalipadang, Chandra Prasetya Suwandi, menuturkan kelompok petani milenial juga memanfaatkan perangkat teknologi modern. Salah satunya menggunakan penyiram tanaman otomatis. Penyempel tanaman otomatis ini bisa berputar 360 derajat untuk menyerami tanaman. Hal itu membuat petani bisa bekerja lebih efektif dan hasilnya jauh lebih maksimal. Saya berharap ada dukungan dari pemerintah Kabupaten Gesik terhadap para petani yang ada di desa kami. Karena selama ini petani hanya mengandalkan tak ada hujan, termasuk dari sungai. Bila mana waktu kemarau tiba, aktivitas pertanian sayur ini henti. Karena kendala air yang ada di desa kami mengering. Hampir 70 persen, Pak, petani sayur. Ya saya harap enggak cuma menanam sayur dan dijual aja. Ini juga ada edukasi tentang menanam sayur, proses pemanenan, sampai distribusi kepada pembeli. Terima kasih.